Anda akan mengikuti Risalah Ramadan RRI Bandung Kerbang menuju rahmat Allah yang penuh berkah dunia akhirat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wa syukru alani amilah amma ba'lu Puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang maha gopur Alhamdulillah pagi hari ini Kita diperjumpakan kembali di Risalah Ramadan RRI Bandung Melalui programa 1 FM 97,6 MHz Dan programa 4 AM 540 KHz Pendengar Anda pun bisa melihat kami langsung di live youtube RRI Bandung Dan pada pagi hari ini Alhamdulillah kami ditemani narasumber Pak Ustadz Haji Deddy Irawan SAG Yang akan mengangkat tema Ramadan kan hamba ya Allah Tentu sekali lagi kami menemani Anda di makan sahur pagi hari ini hingga pukul 4 waktu Indonesia Barat Baik Pak Ustadz terima kasih sudah bisa hadir ke studio RRI Bandung Alhamdulillah Ini luar biasa ya Ramadhan kan hamba mu ya Rab Seperti apa Pak Ustadz Baik Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala Wa la hawla wa la quwata illa billahi al-alihi al-azim Para pendengar pemirsa RRI Bandung Program Risalah Ramadan yang dirahmati Allah SWT Bidahulu kami sampaikan selamat menikmati makan sahur Di bulan suci Ramadan yang penuh dengan keberkahan ini Mudah-mudahan semua kita senantiasa Allah berikan kesehatan Dan Allah mampukan kita untuk mengisi menjalani hari-hari Ramadan kita Dengan amal-amal terbaik kita insya Allah Pada kesempatan yang berbahagia ini Kita akan coba satu tema Angkat satu tema yaitu Ramadhan kan hamba ya Rab Para pendengar yang dimuliakan Allah SWT Kalau kita berbicara terkait dengan Tema kita pada pagi hari ini Ramadhan kan hamba ini memiliki dua makna Makna yang pertama adalah makna secara harfiah Dan yang kedua dalam konteks secara maknawiyah Ramadhan kan hamba secara harfiah artinya adalah satu harapan Barangkali juga termasuk doa semua kita sebagai umat muslim Sebagai hamba-hambanya Allah yang beriman kepada Allah Yang inti dari Ramadhan kan hamba itu adalah Kita sangat berharap untuk kembali Allah memberikan kesempatan Untuk kita ada di dalam bulan suci Ramadan Maka ada doa yang kita sampaikan kepada Allah Sampaikan ya Allah usia kami Hidup kami kepada bulan suci Ramadan Kenapa begitu sangat ingin dan rindu kita sebagai hambanya Allah Sebagai umatnya Rasulullah Muhammad SAW Sebagai orang-orang muslim Dengan bulan suci Ramadan Karena Ramadan lah bulan yang begitu sangat luar biasa Yang di dalamnya dipenuhi berbagai macam rahmat, magfirah, berkah Dan kebaikan-kebaikan yang begitu sangat bertubi-tubi diberikan kepada kita Selaku hamba-hambanya Allah Maka Ramadhan kan hamba ya Rabb artinya adalah Satu permohonan, satu harapan dari setiap kita sebagai hamba Allah Untuk disampaikan usia kita kepada bulan suci Ramadan Dan bersyukur kita kepada Allah Tahun ini kembali kita diberikan kesempatan untuk berada di bulan suci Ramadan Kemudian Ramadhan kan hamba Dalam konteks secara maknawiyah Artinya mari ini sekaligus juga menjadi bahan evaluasi Artinya kalau kita berbicara Ramadan Itu sudah berapa kali kita dalam Sepanjang hidup kita bertemu dengan bulan Ramadan Cara menghitungnya Tinggal kita melihat usia kita saja Betul Pak Casmita tahun ini 54 Berarti sudah 54 4 kali Ramadan Begitupun saya usianya berapa Maka Sebanyak itulah kita pernah Berada di bulan suci Ramadan Pertanyaannya Dari sekian puluh kali Ramadan yang kita jumpai Kita lewati Kita pernah ada di dalamnya Apakah ada pengaruh Apakah ada efek Apakah ada sesuatu yang kemudian membuat kita berubah Sebagai pribadi Muslim Sebagai hambanya Allah Sebagai umatnya Rasulullah SAW Dengan dihadirkannya Ramadan di kehidupan kita Karena kita punya konsep dalam Kehidupan seorang Muslim Kata Nabi bahwa hari ini Tidak boleh sama dengan hari kemarin Ramadan tahun yang lalu Tidak boleh sama dengan Ramadan tahun ini Apa yang harus kita capai Ramadan tahun ini harus lebih baik Dari Ramadan yang lalu Dan itu harus terus seperti itu Tapi yang terjadi malah Terkadang Hari Ramadan tahun ini Sama dengan Ramadan tahun yang lalu Bahkan Ma'udzubillahimidzali Kalau kemudian Ramadan tahun ini Justru lebih buruk dari Ramadan di tahun-tahun yang sudah kita lewati Maka mari kita Tanamkan satu azam yang kuat Bahwa Ramadan tahun ini harus lebih baik Dari Ramadan-Romadun Di tahun-tahun yang pernah kita lewati Maka kita Dengan tema ini Meminta kepada Ramadankan hamba ya Allah Jadikan betul-betul Ramadan ini Menjadi Ramadan yang bisa merubah kita Menjadikan kita Sesuai dengan Tujuan besar Allah Meramadankan kita sebagai hambanya itu apa Di Quran Ayat yang populer Ayat yang menjadi dalil Kita melaksanakan ibadah sahum Surah Al-Baqarah 183 Allah sampaikan Apa tujuan Allah mewajibkan kita Melaksanakan ibadah sahum ini La'allakum tat-takun Maka target besar kita Dengan Ramadan ini Adalah menjadi hamba-hambanya Allah yang bertakwa kepada Allah SWT Apa itu takwa? Takwa itu dimaknai Menurut para ulama adalah apa? Bagaimana kita menjadi hamba-hambanya Allah Yang mampu menunaikan Segala perintah-perintah Allah Dan mampu juga Untuk menjauhkan diri Dari segala apa yang dilarang Oleh Allah SWT Maka bulan secara Ramadan ini Menjadi bulan Dimana sesungguhnya Allah sedang menguji Menguji apa? Menguji siapa? Menguji Keimanan kita Kitanya siapa? Orang-orang yang beriman Benarkah orang-orang yang katanya Mengatakan Aku beriman kepada Allah Kami beriman kepada Allah Tapi sejauh Mana keimanan itu dihadapan Allah Maka Allah berikan ujian Sebagaimana dalam Al-Quran dikatakan Allah tidak akan membiarkan Mereka orang-orang yang berkata Kami telah beriman kepada Allah Padahal mereka belum kami uji Maka satu ujian Allah Atas orang-orang yang beriman adalah Allah perintahkan kita Untuk melaksanakan perintah-perintahnya Maka indah Perintah Ramadan ini Diawali dengan kalimat panggilan Harfunnida Dan khusus siapa yang dipanggil adalah Allazina amanu Maka sering dikatakan seperti ini Terjemahan dari Ayolazina amanu itu kan Wahai orang-orang yang Beriman Maka orang-orang yang tidak beriman Tidak Tidak hai Tidak mendapatkan panggilan itu Ini spesialis luar biasa nih Dari Allah Lalu apa panggilan Allah Bagi orang yang beriman itu Kutiba'alaikumusia Diwajibkan atas kalian berpuasa Dan puasa ini bukan hanya Dilaksanakan oleh umat muslim hari ini Tetapi adalah Menjadi ibadah Yang pernah juga dilaksanakan Sahum ini adalah orang-orang yang hidup sebelum kita Sebagaimana ayat Yang ada di surat Al-Baqarah itu Kama kutiba'ala Terjemahan kita Kata Ramadan itu sendiri Kata Al-Baqarah dikatakan Diambil dari kata Ramadan Yang artinya adalah apa? Panas Tapi panas itu Ini tidak ada kaitannya dengan cuaca Panas dalam arti Bahwa setiap kita Sebagai seorang hamba itu Diliputi Dipenuhi dengan yang namanya Dosa dan kesalahan Maka dosa dan kesalahan yang ada pada setiap hamba itu Diharapkan Dengan datangnya Ramadan Kita menjadi orang-orang Yang terbakar Karena saking panasnya Makna Ramadan tadi adalah Panas membakar Yang panas dan membakarnya itu Tidak lain adalah Menghabiskan Menghanguskan Menihilkan Seluruh dosa dan kesalahan Seorang hamba dihadapannya Allah Subhanahu wa ta'ala Maka ternyata Selain dengan Ramadan ini Allah ingin Target besarnya menjadi orang-orang yang bertakwa Tetapi bagaimana kita menjadi hamba-hambanya Allah Yang syarat dengan dosa dan kesalahan dihadapan Allah Kemudian menjadi nihil dosa dan kesalahan kita dihadapan Allah Dengan Ramadan Yang Allah hadirkan di tahun ini Maka Ramadan kan hamba ya Rab Engkau sudah sampaikan kami kepada balansi Ramadan di tahun ini Maka jadikan Ramadan ini menjadi betul-betul Ramadan yang menjadikan kami pribadi-pribadi yang lebih baik dihadapanmu Ya Allah Ya Rabbal Alamin Jadi kita selalu berharap dengan doa-doa kita di bulan Ramadan ini Ya Pak Ustadz ya Menjadi lebih baik dari tahun kemarin Ini mungkin sebagai evaluasi di diri kita masing-masing Apakah ibadah puasa kita, tadarus kita, dan amaliyah kita, jakat pitrah, jakat mal, dan yang lainnya ya Dan pendengar RI Bandung dimanapun Anda berada Anda masih bersama kami di Risalah Ramadan RI Bandung Yang Alhamdulillah pada pagi hari ini Menemani sahur Anda Kami masih bersama Pak Ustadz Haji Dedy Irawan SAG Yang mengangkat topik Ramadan kan hamba ya Rab Tentu saja di pagi hari ini Anda bisa melihat langsung kami di live YouTube RI Bandung Dengan kegiatan atau acara ini berlangsung setiap pagi pukul 3.30 hingga pukul 4 waktu Indonesia Barat Dengan narasumber-narasumber yang berbeda dengan ahlinya yang begitu luar biasa Seperti pada pagi hari ini Setelah pesan-pesan berikut ini pendengar Kami akan dilanjutkan obrolan kita Pusat ya Kita rehat sejenak Mungkin juga pendengar silakan Anda untuk melanjutkan makan sahurnya Dan kami akan menemani terus sampai pukul 4 waktu Indonesia Barat Ramadan berkah bersama RRI Bandung Dari Abi Umamah berkata Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda Bacalah Al-Quran oleh kamu sekalian Karena bacaan Al-Quran yang dibaca ketika hidup di dunia ini Akan menjadi penolong bagi para pembacanya di hari kiamat nanti Hadis Riwayat Muslim Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini Di audiolibrary.rri.co.id Anda tengah mengikuti risalah Ramadan RRI Bandung Kerbang menuju rahmat Allah Yang penuh berkah dunia akhirat Baik terima kasih pendengar RRI Bandung Dimanapun Anda berada Pagi hari ini Anda menyimak kami di programa 1 FM 97,6 MHz Dan programa 4 AM 540 KHz Tentu saja sekali lagi Anda bisa melihat kami langsung di live YouTube RRI Bandung Risalah Ramadan Alhamdulillah kami akan melanjutkan obrolan kami Dengan Pak Ustaz Haji Dedi Rawan SAG Bagaimana harapan dan bahan evaluasi di Ramadan kita Secara lebih luas Bagaimana tema yang disampaikan pagi hari ini Ramadan kan hambamu ya RRI Silahkan Pak Ustaz Baik Para pendengar dan pemisah RRI yang dimuliakan Allah SWT Bulan Ramadan ini Salah satu yang bisa kita isi adalah Ini singkatan dari sebuah nama yang dulu sempat rame Itu apa? Milea 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 itu apa nih Pak? Milari ilmu agama Jadi Ramadan ini harus jadi ajang untuk kita banyak-banyak cari ilmu agama Pakai istilah anak muda Milea Milari ilmu agama Insya Allah dan ini salah satu Yang dilakukan oleh RRI Bandung dengan acara Risalah Ramadan ini Banyak hal yang insya Allah kita akan dapatkan Keilmuan dari para ulama kita yang mengajarkan kita Dan ini menjadi bekal yang menguatkan Ramadan kita insya Allah Baik para pendengar yang dimuliakan Allah SWT Kembali kepada tema yang kita angkat Ramadan kan hamba ya RRI Tadi kita bicara tentang bagaimana Ramadan yang sudah berulang kali hadir di kehidupan kita Yang terkadang kita kurang mengevaluasi diri Apakah Ramadan yang sudah pernah kita berada di dalamnya Bahkan berulang-ulang Allah berikan kesempatan untuk kita tetap berada di bulan sisya Ramadan di tahun-tahun yang selanjutnya Tapi terkadang kita kemudian lupa bahwa Adakah perubahan yang terjadi dengan Ramadan yang Allah hadirkan di kehidupan kita Kalau ternyata Ramadan yang setiap tahun Allah pertemukan dengan kita Bahkan puluhan kali di kehidupan kita Tapi kemudian tidak pernah ada perubahan yang ada dalam diri dan kehidupan kita Maka perlu dengan cara apa lagi Allah merubah kita Betul Karena dalam waktu yang ada di hidup ini ada memang waktu-waktu yang Allah siapkan Dimana kita menjadi pribadi yang harus berubah Dalam sehari ada kita namanya lima waktu untuk sholat Yang setiap sholat itu kita laporkan Allah katakan begitu Tetapi selain kita laporkan dengan sholat kita Sholat-sholat di lima waktu kita pun sekaligus menjadi kifarat dan dosa Kifarat atas dosa dan salah kita di hadapan Allah Lantas kemudian setelah melaksanakan ibadah sholat yang lima kali dalam sehari itu Kita seolah-olah telah mengecas diri kita di hadapan Allah dengan ibadah sholat kita Lalu kemudian memberikan refleksi dengan sholat itu Efeknya adalah dengan itu menjadi pribadi yang jauh lebih baik Sebagaimana pesan sholat itu sendiri Selanjutnya ada hari Jumat Setiap pekan kita bertemu dengan hari Jumat Nah setiap tahunnya Allah pertemukan kita dengan Ramadan Jadi seharian ada 24 jam 5 kali kita melaksanakan ibadah sholat Secara Allah bagaimana mengembalikan kita menjadi hamba yang lebih baik dan lebih baik Setiap pekan ada Jumat Setiap tahun ada Ramadan Sudahkah Ramadan yang dihadirkan Allah di setiap tahunnya meramadhonkan kita Menjadikan kita pribadi yang lebih baik Naik dari mu'min menjadi mutakin Takwanya kita adalah takwa yang benar Bukan takwa yang sekedar takwa Takwa Tak tak liba bawa Tak tak liba bawa Kalau pesan Allah di Quran itu kan Hai orang-orang yang beriman Bertakwalah kamu kepada Allah Dengan sebenar-benarnya takwa Tidak boleh main-main itu takwa ke Allah Maka dengan nilai-nilai takwa yang ada ini Kita menjadi pribadi yang taat kepada Allah Kita menjadi pribadi yang selalu ingat kepada Allah Kita menjadi hamba-hambanya Allah yang selalu siap diatur oleh Allah Maka dalam Al-Quran disebut ada tiga golongan manusia Yang pertama ada golongan sami'na wa'ata'na Yang kedua ada golongan sami'na wa'asayna Yang ketiga ada golongan sami'na Wahum la yasma'un Kira-kira kita ada yang di mana nih Golongan yang ke satu Alhamdulillah insyaAllah Ini doanya saya, doanya Pak Casmita Amin Dan doanya pendengar semua Kita ada di golongan paling tinggi Sami'na wa'ata'na Hamba-hamba yang selalu siap mendengar Seruan Allah, undangan Allah, panggilan Allah, ajakan Allah termasuk Rasulnya Dan kita mentaati dengan melaksanakan panggilan itu Dan kita berlindung kepada Allah dari golongan yang kedua Sami'na wa'ata'na 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 wa'ata wa'ata'na wa'ata wa'ata'na wa'ata wa'ata'na wa'ata 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 wa siapa sami'na wahum layas ma'un mendengar padahal mereka tidak mendengar pura-pura saja mendengar kata kawan saya itu generasi yang ketiga golongan yang ketiga itu mohon maaf nih jangan tersinggung ini di bagian kepala kita itu kan ada daging yang nempel di sebelah kiri dan kanan ini namanya apa telinga alat mendengar itu setiap apa yang sampai kepada kita melalui telinga maka kita dengar Hai tapi ketika si telinga yang punya fungsi mendengar itu tidak difungsikan maka sebenarnya yang nempel di kepala kita sebelah kanan dan kiri itu bukan telinga tapi daging jadi kenapa karena wa sami'na wahum layas ma'un mendengar tapi sebenarnya mereka tidak mendengar iya karena mereka tidak punya telinga yang nempel di kepala itu putar daging jadi gitu bukan telinga bukan telinga satu lagi kalau kita ngaji nambah ilmu kata guru saya Hai ketika kita hadir satu majelis ilmu maka mendengarkan ilmu itu harus dengan cepil cepil ulah nganggok jeli-jeli nah cina beda gitu jeli jeng cepili tetakene benten kalau cepil itu nancep nyempil setiap apa yang kita dengar kita turunkan kita masukkan ke dalam hati dan dia insyaallah itu mendorong kita menjadi sebuah ama tapi kalau celi maca daya liang nanti lagi lengit-lengit itu masuk telinga kanan keluar telinga kiri dan kita tidak sampai ingin menjadi yang seperti itu maka para pemirsa para pendengar RRI Bandung melalui program Risalah Ramadan ini Mari kita betul-betul Allah menjadikan Ramadan di tahun ini menjadi bulan yang semua kita diramadhonkan oleh Allah subhanahuwata'ala Amin dinaikkan derajat kita dari mu'min menjadi mutakin bahkan dengan kita mengambil kata Ramadan yang tadi adanya panas membakar hadirnya Ramadan di tahun ini betul-betul Allah jadikan bulan dimana hilang hangus nihil karena terbakar seluruh dosa dan kesalahan kita dihadapan Allah melalui apa melalui amal-amal terbaik yang kita lakukan melalui ibadah-ibadah yang kita jalankan di Ramadan saat ini maka alangkah sayangnya kalau Ramadan setiap setiap tahun Allah berikan kepada kita tapi kemudian kita tidak memanfaatkan dengan melakukan amal-amal yang baik di hari-hari Ramadan kita dan mudah-mudahan melalui acara ini semua kita termotivasi untuk bagaimana Ramadan tahun ini semangatnya adalah lebih baik dari Ramadan di tahun-tahun yang sebelumnya ya baik pendengar RRI Bandung dimanapun Anda berada Alhamdulillah kita masih di Risalah Ramadan RRI Bandung tentu saja pagi hari ini bersama Ustadz Haji Dedy Irawan S.A.G. yang mengangkat topik tentang Ramadan kan hamba Yorob banyak hal yang telah disampaikan oleh Pak Ustadz jika kita menarik kesimpulan dari apa yang disampaikan seperti apa Pak Ustadz baik para pendengar para Pak Ustadz Pemirsa RRI Bandung kalau kita coba bikin kesimpulan dari apa yang tadi kita sampaikan dari awal terkait dengan kajian atau tema kita pada pagi hari ini adalah ramadankan hamba Yorob yang pertama adalah berkaitan dengan satu kerinduan yang begitu sangat besar dari kita sebagai seorang hamba untuk kembali Allah hadirkan di bulan suci Ramadan dan kita bersyukur kepada Allah di tahun ini kita diberi kesempatan lagi oleh Allah untuk apa untuk ada di bulan suci Ramadan maka ramadankan hamba Yorob kita bersyukur hari ini kepada Allah karena Allah kembali memberikan kesempatan itu kepada kita hadir di bulan suci Ramadan di tahun ini selanjutnya ramadankan hamba Yorob mari kita jadikan Ramadan yang sudah Allah hadirkan ini dan ini menjadi tanda syukur kita karena Allah meramadankan kembali kita di tahun ini dengan apa dengan kita memanfaatkan Ramadan kita dengan sebaik-baiknya jadikan kita sebagai pribadi yang naik level dari mu'min menjadi mutakin dari hamba Allah yang beriman kepada Allah menjadi hamba Allah yang bertakwa kepada Allah yang nilai takwa itu di dalamnya ada taat ada upaya untuk bagaimana kita semakin dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala dan yang ketiga bagaimana kita menjadi seorang hamba yang selalu siap diatur oleh Allah kapan datang ajakan Allah kapan datang perintah Allah kapan datang seruan Allah maka sebagai hamba yang beriman kepada Allah sami'na wa ta'ana kami selalu siap ya Allah mendengar apapun yang kau ajak apapun yang kau seru apapun yang sesungguhnya itu adalah undangan dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk semua kami menjalankan dan menunaikannya maka Ramadan sebagai bulan dimana juga Allah menguji iman kita dengan ibadah sahum ini insya Allah kita lulus ya karena kita jalankan sahum Ramadan di tahun ini betul jadi dengan kita menjalankan ibadah puasa maka sesungguhnya kita telah lulus di uji oleh Allah dengan perintah melaksanakan ibadah puasa baik baik Pak Ustadz terima kasih kebersamaannya di pagi hari ini insya Allah di kesempatan lain kita jumpa kembali insya Allah pendengar dari Bandung dimanapun anda berada terima kasih masih mengikuti risalah Ramadan dan insya Allah setiap pagi pukul 3.30 hingga pukul 4 waktu Indonesia Barat anda akan disuguhkan dengan acara risalah Ramadan dari Bandung dengan menghadirkan beberapa narasumber yang insya Allah ahli di bidangnya dan kami pada pagi hari ini pamit undur diri mudah-mudahan kebersamaan kita menjadi berkah Ustadz dan mudah-mudahan Pak Ustadz juga sehat selalu dan selalu memberikan ilmu-ilmunya untuk pendengar dari Bandung dimanapun anda berada dan mudah-mudahan kita dipanjangan umur ya Ustadz ya amin baik saya mewakili kerabat kerja yang bertugas Casmita Solihin pamit undur diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Demikian telah anda ikuti risalah Ramadan RRI Bandung nantikan acara kami selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Nawir Kepala RRI Bandung beserta seluruh unsur pimpinan angkasawan-angkasawati dan pengurus Dharma Wanita Persatuan RRI Bandung mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan 1443 Semoga kita diberi kesehatan dan kekuatan amin amin ya rabbal alamin Bersama RRI Bandung mari kita tingkatkan iman dan taqwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih